Intro Sampai jumpa kembali sahabat salam pertanian bersama kami ade petani indonesia sebelumnya terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton video ini pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi informasi tentang pupuk organik padat yang kita fermentasikan sudah siap pakai dengan beberapa ciri yang dapat kita lihat Ciri yang pertama pupuk A sudah menandakan siap digunakan adalah yang pertama itu ketika kita pegang sudah dingin tidak panas yang kedua pupuk itu sudah hilang baunya aroma khasnya itu sudah hilang nah yang ketiga adalah dari warna sudah warnanya sudah hitam kecoklatan dan tekstur itu mudah hancur itu adalah tiga landasan utama pupuk siap digunakan nah untuk faktor lain bisa kita lebih spesifik kita ukur dengan pH tanah kita ukur pH nya jika menunjukkan 6-7 pH nya berarti pupuk dalam kondisi baik ataupun layak untuk diaplikasikan selama memegang poin yang tiga tadi yang pertama adalah pupuk itu sudah dingin yang kedua tidak berbau yang ketiga itu warnanya itu sudah kehitaman atau warnanya sudah hitam mudah hancur ketika dipegang nah itu adalah tanda bahwa pupuk sudah matang atau siap diaplikasikan ke lapangan dengan tanda tadi berarti patogen sudah hilang dan amoniak yang berbahaya bagi tanaman sudah hilang juga baiknya untuk aplikasi di lapangan dengan jenis pupuk organik padat apalagi pupuk kandang itu harus dipermentasi alasannya jika belum dipermentasi itu sangat banyak resiko yang pertama itu adalah kandungan amoniak patogen yang dapat merusak akar busuk akar, busuk batang dan mengganggu tanaman jadi dalam aplikasi pupuk organik padat ini kita tidak bisa sembarangan harus diproses dulu jangan langsung diberikan karena berbahaya apalagi pada waktu musim hujan nah jadi yang tadinya kita ingin maksudnya untuk menyeburkan tanah menyeburkan tanaman malah menjadi merugikan jadi dipermentasi dulu lihat dulu ciri-cirinya apakah siap untuk digunakan baru kita aplikasikan ya mungkin itu saja sahabat informasi sederhana yang dapat kami bagikan semoga bermanfaat untuk sahabat khususnya untuk saya yang masih banyak belajarnya salam dari kami ade petani Indonesia selamat menikmati selamat menikmati